Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Wira dari VR1 pekan baru Dan hari ini kebetulan saya akan memberikan tips and trick melayani penumpang dengan baik Dan apa manfaat yang akan kita dapatkan jika kita bisa melayani penumpang dengan baik Oke, kita mulai dari akun saya dulu Ini akun saya, Wira1 Siregar Saya punya akun dari Uber Uber, Grabcar, Gocar, semua saya punya Dan kebetulan Ubernya mati dan Uber sudah tidak ada lagi Jadi kita gabung di Grabcar dan Gocar Dan kebetulan hari ini kita akan bahas yang di Gocar dulu Dan kebetulan akun ini saya miliki sudah sekitar lebih kurang 2 tahun Dari awal Gocar ada di pekan baru Jadi kita lihat di sini, ini akun saya masih foto semua asli BMW mobil saya juga masih asli dengan emailnya Dan ini kebetulan hari ini saya mendapatkan 4,9 turun dari rating saya yang 5 Tapi tidak masalah karena memang komen-komen saya yang punya saya miliki dari penumpang itu sangat baik dan bagus Jadi kenapa kita harus melayani penumpang dengan baik? Karena memang penumpang itu tidak bisa kita sepelekan Karena dia bagian dari penyampaian rezeki untuk kita pribadi masing-masing Jadi kunci pertama untuk melayani penumpang dengan baik Yaitu dengan awal yang baik juga Dan sopan santun kita terhadap dia ketika mengangkat telepon Dan menjemput dari awal menjemput Nah kemudian yang saya dapatkan ketika melayani penumpang dengan baik Yaitu ya rating Rating yang bagus dan menarik Salah satunya ini kayak disini yang tanggal 17 Disini dibilang terima kasih ya pak super kocak banget Kalau semua driver begini pasti nyaman dan terhibur banget Nah ini saya dapatkan baru-baru tanggal 17 Oktober kemarin Semua saya nggak tahu nih tamu yang mana Dan 16 Oktober saya dapatkan juga 15 Oktober saya dapatkan juga Terus sampai banyak Mungkin sudah ratusan saya mendapatkan komen berbintang 5 dan komen yang bagus Dan ini tidak saya minta dan tidak saya tulis sendiri Karena memang penumpang merasakan kenyamanan yang sudah saya berikan Makasih ya bang Ini yang tanggal 29 Tanggal 29 Makasih ya bang selama ini mesen go car Baru ini yang drivernya mobilnya memuaskan orangnya ramah baik dan informatif Dan kebetulan ini kenapa saya memberikan pelayanan seperti ini Jika ada orang baru yang nyampe dari luar kota menuju Pekanbaru Biasanya saya akan memberikan informasi-informasi tentang kota Pekanbaru Dan itu nilai tambah buat kita sebagai driver Karena dengan mereka kita jelaskan penjelasan tentang kota Pekanbaru Tentu dia akan merasa nyaman dengan kita Dan merasa oh abang ini bisa menjadi guide saya selama di Pekanbaru Dan akhirnya ujung-ujungnya mungkin bisa jadi Kita akan di rental selama satu hari selama dia di Pekanbaru Dan itu jadi uang Begitu om Dan lanjut lagi drivernya ramah banget Mobilnya juga bersih Dan mobil bersih itu sudah wajib bagi driver online Karena jika kita melayani dengan mobil yang kurang baik Dan tentu kesan pertamanya Minus satu Karena mobil kita tidak baik Tapi semoga saja di dalamnya juga bersih-bersih ya teman-teman ya Apalagi masih musim hujan seperti ini YV AC full dan lain-lain oke Berarti saya juga memberikan pelayanan YV Karena menurut saya Saya memberikan pelayanan YV bukan mengada-ngada Dengan harga Rp12.000 menurut kita YV itu mahal lah inilah Padahal belum tentu dipakai sama mereka YV-nya Padahal cuma saya menawarkan saja Dan mereka rata-rata suka dengan penawaran seperti itu Karena mereka menganggap penawaran YV itu berbeda dibanding driver-driver yang lain gitu Omnya baik dan mobil legend Nah ini terus panjang Dan salah satunya nih driver lucu sangat baik Ramah selalu memberikan info yang keren Nah ini juga saya memberikan kesan yang baik Dan ketika saya melayani tamu saya selalu menyambut dengan kata yang sopan Dan jika sudah lama di jalan tentu kita akan berbincang Dan mengobrol dengan mereka dan sedikit jok-jok yang sudah kita siapkan untuk mereka akan lebih senang Karena mereka merasa di dalam mobil tidak boring Jadi lebih kocak dan lebih jenaka jika kita bisa membawa diri untuk supaya mereka senang gitu lah Dan ini kebetulan tanggal 13 April saya dapat orang bule Kebetulan dia datang keinginan baru dan dia tahu gokar Ada gokar karena Uber udah gak ada Dia disarankan menggunakan gojek oleh orang hotel Dan dia bilang Jadi intinya dia mau nyatakan bahwa saya ini baik dan sabar Dan menjelaskan dengan baik dalam pelayanan dia Dan kebetulan salah satu nilai tambah saya sebagai driver itu bahasa Inggris Bahasa Inggris tidak bisa kita lupakan Sebaiknya juga rekan-rekan yang lagi tidak bisa bahasa Inggris ya Belajar sepelan-pelan minimal kata untuk introduce diri Atau menanyakan alamat yang akan dituju kepada orang luar negeri Dengan menggunakan bahasa Inggris untuk pelayanan kita jadi lebih baik Seperti itu rekan-rekan dan teman-teman F1 orangnya cepat dapat 18 Dan banyak sekali ya Rekan-rekan sini komen-komen saya Mungkin ada ratusan nanti akan saya geser secara cepat saja Nah ini juga saya sudah beberapa kali dapat penumpang yang menyatakan saya pelawak katanya Padahal saya rasa saya bukan komedia Komedian Tukang lucu lah gitu Jadi lanjut terus ya Terima kasih bang Salon sama abang ini perjuangan terus untuk keluarga Wah sekali kemarin Terus banyak dan banyak terus ya Dan masih banyak juga Ada juga beberapa yang menyatakan full service Karena ada Wifi gratis dalam perjalanan Refernya sangat informatif dan menghibur Dapat voucher skincare juga Nah ini saya memberikan voucher skincare yang saya dapat dari penumpang Penumpang minta tolong disebarkan skincare-nya Ya udah oke ternyata setelah saya sebarkan Malah jadi nilai tambah untuk kita sendiri pribadi gitu Dan kenapa semua ini saya tunjukkan Karena rating-rating ini menjadi salah satu acuan Bagi pihak Gojek Indonesia Jika ingin men-suspend kita Atau mem-PN kita Karena apa begitu Saya sudah ngalamin Waktu itu saya kena suspend Dan suspend saya datang ke kantor Dengan tuduhan melakukan ordering yang tidak wajar Karena waktu itu hujan lebat Jadi saya menyelesaikan Tupo itu Hanya dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi Dan itu tidak mungkin menurut mereka Dan saya jelaskan Saya menyelaini tahu dengan baik Dan Anda bisa lihat Komen-komen yang ada di status saya Di apa ya Komen-komen yang ada di aplikasi saya Dan ini saya rasa Imposibel Saya melakukan orderan tidak wajar Jika saya melaksanakan Kegiatan driver Gojek ini Dengan tulus hati seperti ini Saya bilang Dan ternyata mereka mengiakkan Dan akhirnya mereka bantu Untuk dibukakan Dan sekarang sampai sekarang Masih aman akun saya Alhamdulillah Jadi ini salah satu kunci Teman-teman Kenapa harus membaguskan ratingnya Karena ini salah satu Nanti jadi acuan Bagi pihak Gojek Admin Gojek Apakah Anda dipantas disuspend atau tidak Kalau komen-komen mungkin Anda Komen-komen yang sangat bagus Dan baik Satu kerugian Untuk memputus mitrakan Driver-driver yang baik Dengan pelayanan yang baik Karena ini sebagai nilai Tambah jual Gojek Bagi Gojek Karena nilai-nilai kita ini Dengan yang seperti ini Jadi lebih baik Intinya seperti itu Lanjut deh Om ya Nah inilah yang saya dapatkan Beberapa kali Saya dapatkan komen-komen yang baik Dan bagus Dan pernah saya dapat Orderan Dari Gokar Waktu itu posisinya Jam 5 subuh Setelah sholat subuh Dia order ke Masjid Anur Dan akhirnya Saya mendapatkan Uang 100 ribu rupiah Padahal itu Angkosnya sudah dibayar melalui Gopay 18 ribu Saya juga bingung Kenapa saya dikasih uang sebanyak itu Dia bilang Saya nyaman dengan Anda Dia bilang Nyaman dengan saya Pak Alhamdulillah Pak Mungkin saya pikir Inilah yang dibilang Selagi kita ikhlas Melaksanakan kegiatan kita Kerja kita Dan Kita selalu memberikan yang terbaik Untuk Saudara-saudara Kita Yang menggunakan layanan Gojek ini Insya Allah Kita akan mendapatkan juga balasannya Itulah salah satunya Mendapatkan Orderan yang kita tidak duga Salah satunya Dari rental Yang tiba-tiba di rental Atau Dari macam-macam hal yang lainnya Gitu Rekan-rekan Jadi Singkat cerita Selalu berikan Pelayanan yang terbaik Maksimalkan pelayanan Anda Karena Selagi kita ikhlas Dan Melaksanakan Kerjaan dengan sebaik mungkin Insya Allah Allah akan membalas Kerja Anda Dengan hasil yang tidak terduga Seperti itu Rekan-rekan Salam satu asfal Salam hormat dari saya Wira Dan Semoga bermanfaat Dan ini memotivasi Rekan-rekan untuk Lebih baik lagi Melayani tamu Dan Tetap Semangat Walau insentif turun Yakinlah Allah akan memberikan Yang lebih di luar nanti Seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat Terima kasih kerana menonton Not Terima kasih telah menonton!